Kita sama-sama ketahui malam hari ini pembahasannya tentang single dan dating. Saya merasa kok seperti ekspert ya, karena perkenalan tadi. Ini bisa sebuah pujian atau gimana ya? Tapi semoga malam ini kita bisa. Suaranya hilang ya. Ini kenapa saya di... Halo? Oke, sudah masuk. Sudah kedengaran? Sudah. Oh ya. Tess? Sudah ya? Sudah. Sudah masuk. Ya mungkin kenapa saya diundang bukan karena ekspert atau lebih ahli, tapi mungkin saya sudah pernah usia Anda, sudah pernah usia teman-teman. Teman-teman belum seusia saya. Mungkin sebagian besarnya seperti itu kali ya. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama. Yuk kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Ada slide PowerPoint saya. Bisa tolong tim tampilkan. Oke. Jadi saya ke bagian materi pertama tentang singleness. Mungkin perkenalan dulu kali ya? Iya nggak ya? Jadi seperti yang sudah ditulis, nama saya siswa. Sekarang saya belum berkeluarga. Makanya dipercayakan untuk materi ini. Saya domisili di Manado sekarang. Dulu pernah melayani bersama di Surabaya. Oke. Mungkin sekian perkenalannya. Kita akan bahas atau kita akan sama-sama belajar tentang singleness. Slide berikutnya. Tolong teman-teman. Nah, kalau kita bicara soal singleness, itu pasti kenapa banyak anak muda yang biasanya, biasanya ya, single itu identik dengan jomblo, identik dengan kasihan, identik dengan lonely, atau identik dengan kalau Valentine itu nggak punya pasangan. Tapi penting bagi kita untuk punya cara pandang yang benar. Kenapa banyak anak Tuhan gagal di dalam menjalani masa single yang produktif. Banyak anak Tuhan. Ini bukan mungkin orang-orang di luar. Anak Tuhan loh. Dia bisa gagal melewati masa-masa singlenya. Karena cara pandangnya itu keliru. Karena cara pandangnya mungkin pada hal-hal yang kurang tepat. Nah, cara pandang ini, ini sangat menentukan tindakan dan respon kita dalam menjalani masa single kita. Dan cara pandang ini bergantung pada apa yang kita isi pada pikiran dan hati kita. Kita jangan pernah mengharapkan akan mengambil rupuk dari dalam toples kalau kita nggak pernah mengisi toples itu dengan rupuk. Kita jangan berharap bisa mengambil, meminum air dari gelas kalau kita nggak pernah mengisi gelas itu dengan air. Jadi, cara pandang sangat menentukan respon dan tindakan kita. Dan cara pandang tergantung pada apa yang kita isi pada pikiran dan hati kita. Nah, yuk teman-teman, baik yang sudah berpasangan maupun yang masih single, yuk kita sama-sama isi hati dan pikiran kita dengan kebenaran. Kalau di 1 Korintus 7 ayat 7 berkata, Firman Tuhan berkata, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Aku di sini itu adalah Paulus. Ini adalah surat Paulus pada jemaat di Korintus. Seperti yang kita ketahui bersama, Paulus adalah salah satu rasul, rasulnya Tuhan, dan dia hidup selibat, tidak menikah seumur hidupnya. Nah, dalam ayat ini, Paulus berkata, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tidak menikah. Tapi, tetapi, ada tetapinya, setiap orang menerima dari Allah karuniahnya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Ada yang diberi karunia untuk single, selibat seumur hidupnya. Ada yang diberikan karunia untuk menikah. Jadi, menikah dan single itu adalah dua karunia. Jangan berpikir bahwa single itu putukan, jomblo itu putukan. Firman Tuhan berkata, itu adalah karunia. Karunia itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Seperti pernikahan berharga, single pun berharga. Dua-duanya sepadan. Single itu bukan second best, bukan pilihan kedua. Single itu bukan lawan dari menikah. Single itu bukan plan B. Kalau tidak menikah, ya udahlah, single saja. Single itu bukan kelas dua, tapi single itu sama baiknya dengan menikah. Jadi, jangan mengasihani diri kalau kita masih single. Kemudian, kita sama-sama belajar kebenaran apa sih yang perlu kita isi pada pikiran dan hati kita mengenai singleness, mengenai masa-masa lajang. Slide berikutnya, teman-teman. Nah, poin pertama, kebenaran pertama yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan, singleness itu bukan masalah hidup. Itu bukan life problem yang harus diselesaikan, yang harus dipecahkan, yang harus dicari jalan keluarnya supaya berakhir. Singleness, masa lajang, itu bukanlah masalah hidup. Ada banyak orang yang merasa dia, kalau masih single, dia masih belum utuh, belum penuh. Dia berada pada fase masih. Ada anak-anak Tuhan yang merasa dia masih kurang. Hidupnya itu belum lengkap. Belum sempurna untuk disyukuri. Belum sempurna untuk dirayakan. Belum sempurna untuk dinikmati dengan full. Jadi, jangan sampai kita anak-anak Tuhan terjebak dalam fase merasa single itu sebagai masih, kondisi masih, atau kondisi kurang, kondisi belum di dalam hidup. Jadi, single itu bukan sesuatu yang menyedihkan. Itu bukan sesuatu kesepian yang patut untuk dikasihani. Nanti kita akan belajar berkat-berkat yang tersimpan dalam masa single. Tapi, jangan jadi anak-anak Tuhan yang mungkin belum berpasangan, tapi anak-anak Tuhan yang menyedihkan kesepian dan mengasihani diri. Bergelimang dengan rasa mengasihani diri hanya karena belum punya pasangan. Jangan seperti itu. Singleness itu bukan masalah hidup. Kehidupan single kita itu sangat bisa dan sangat layak untuk disyukuri. Saat kita menjalaninya dalam kepenuhan dengan Kristus, kita menghasilkan buah, buah kita bisa didikmati orang lain, buah pikiran, buah perkataan, buah perbuatan kita bisa didikmati oleh orang lain, itu adalah hidup yang patut disyukuri. Dibandingkan dengan kita berpasangan, tapi malah kita jadi nggak punya waktu buat keluarga. Kita jadi bucin, nggak punya waktu untuk Tuhan. Tidak bisa melayani, tidak ada buah-buah baik yang dihasilkan sehari-hari. Oke, berikutnya. Kebenaran yang berikutnya, ini sangat penting adik-adik dan teman-teman, rekan-rekan. Singleness itu adalah simbol harapan, bukan keputus asaan. Jadi orang-orang yang masih single, bahkan orang-orang yang memilih untuk single, keselibat seumur hidupnya, itu dia diperlengkapi secara unik untuk menunjukkan gambaran kehidupan surgawi nantinya. Karena nanti di surga nggak ada yang menikah. Kehidupan surgawi nanti bukan pernikahan, melainkan pernikahan antara Kristus dengan kita, gerejahnya. Itu nanti bisa dibaca di rumah, ditulis dulu Matthew 22 ayat 30, dan Wahyu 19 ayat 7. Jadi kita diperlengkapi secara unik, secara khusus, secara khas, untuk menunjukkan kepada mungkin teman-teman kita yang menikah, mereka yang diberi karunia untuk berpasangan, menikah, menjalani kehidupan pernikahan. Kita akan menunjukkan gambaran. Jadi saat mereka melihat kita, saat teman-teman kita yang menikah melihat kita, itu adalah suatu pengharapan bahwa nantinya saya akan seperti dia. Jadi ayo kita hidupi kehidupan single kita sebagai seseorang yang penuh, yang utuh di dalam Tuhan, yang berbuah, yang bersuka cita, yang terikat penuh dengan Tuhan, yang melahirkan buah-buah yang bisa dinikmati. Karena tidak bisa dipungkiri, menikah itu pasti ada konflik, pasti ada masalah keluarga, pasti ada kesusahan-kesusahan badani, melahirkan, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Nah saat mungkin rekan-rekan saudara-saudara kita yang menikah, mereka melihat kehidupan kita setiap hari, suka cita kita, kebebasan kita dalam melayani Tuhan dan sesama, itu akan menjadi harapan, pengharapan buat mereka, bahwa suatu hari nanti saat mereka sudah ada di kehidupan surgawi bersama Bapak, mereka akan bisa punya kebahagiaan seperti kita. Jadi jangan buang masa single kita dengan meratapi diri, menginginkan kehidupan yang lain. Sementara kita punya banyak kebebasan, punya banyak waktu, punya banyak potensi, punya banyak hal yang bisa kita maksimalkan. Dan yang kedua, di masa single kita juga menunjukkan pengharapan buat yang sudah menikah, dan menunjukkan belastasi ke teman-teman atau rekan-rekan kita yang mungkin merasa kesepian, merasa hidupnya tidak lengkap hanya karena dia belum punya pasangan. Seperti itu. Oke, poin berikutnya. Nah, ini juga kebenaran yang penting ya teman-teman, rekan-rekan, adik-adikku. Pernikahan itu bukan tujuan hidup, pernikahan itu baik. Itu pasti baik. Tuhan menginisiasi pernikahan itu adalah sesuatu yang baik. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Menikah bukanlah tujuan, target, akhir di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jangan kita terjebak dalam pemikiran bahwa saat kita masih lajang, saat kita masih single, suara saya masih kedengeran ya. Oke. Jadi, jangan terjebak pada pemikiran bahwa kalau kita masih lajang, kalau kita masih single, kita berada pada periode untuk menunggu pernikahan, menunggu kebahagiaan, atau menunggu kesempurnaan hidup. Jangan merasa seolah-olah saat masih single, kita itu masih belum lengkap hidup kita, belum mencapai sesaran. Ada orang-orang yang menikah karena it is the next thing to do. Jadi, ya memang harus seperti itu. Siklus hidup kita harus menikah, punya sekolah, kuliah, bekerja, menikah, dan sebagainya. Jadi, jangan terjebak bahwa pada saat ini hidup kita itu masih menunggu bahagia. Kemudian yang kedua, pernikahan itu bukan untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi selama masih single. Jadi, jangan berharap dengan kita menikah, itu akan memenuhi kebutuhan kita untuk tidak kesepian. Dengan menikah, itu akan menyelesaikan kelemahan-kelemahan kita. Entah kelemahan jasmani, romani, atau jiwani. Dengan menikah, itu akan membuat hidup kita lebih teratur. Karena mungkin ada suami yang ingatin, atau ada istri yang mengatur, menguruskan sesuatu. Atau mungkin dengan menikah, karunia kita semakin maksimal. Itu pengertian yang salah. Jadi, jangan mencari pemenuhan kebutuhan lewat pernikahan. Karena kalau kita belum utuh, jadi saat kita masih single, jadilah utuh. Single itu artinya bukan jomblo, bukan lonely, bukan alone, kesepian, dan merana. Tapi single di dalam Tuhan. Artinya kita satu, kita utuh, penuh di dalam Tuhan. Sehingga saat kita menikah nanti, kita gak jadi orang, jangan kan menikah, tapi dalam berpacaran, kita gak jadi orang yang demanding, yang nuntut, yang merasa pasangannya tuh bertanggung jawab untuk membuat dia bahagia. Karena dalam pernikahan yang ada adalah kita memberi, kita memberi, mengasihi, mengampuni, dan hal-hal indah di dalam Tuhan. Kemudian, yuk kita hidupi, kehidupan single kita, itu dengan penuh. Jadi jangan merasa masih kurang, masih ada yang kurang lengkap. Tuhan Yesus saja, 33 tahun di dunia itu gak galau-galau. Tuhan Yesus, 33 tahun, belum punya pacar, belum punya pasangan, itu tetap happy saja dan produktif di dalam pelayanan. Paulus juga, dia keliling dunia, dia, Paulus merilis, menulis paling banyak kitab di perjanjian baru dibandingkan dengan murid-murid Tuhan Yesus. Bukan berarti Paulus lebih oke, lebih hebat, tapi dalam singleness-nya dia, Tuhan memakai dia dengan maksimal. Seperti itu. Jadi, ayo kita gunakan hari-hari single kita, masa hidup single kita dengan produktif. ada banyak hal yang penting untuk kita pikirkan dibanding dengan kita meratapi nasib, merana hanya karena belum punya pacar. Perintah Tuhan yang utama dan terutama, itu adalah kasihi Tuhan dan kasihi sesama kita. Daripada kita mungkin membanding-bandingkan diri dengan drakor. Nah, kita juga harus hati-hati ya teman-teman, rekan-rekan. Seperti yang saya bilang tadi, apa yang kita masukkan dalam pikiran dan hati, itu akan sangat mempengaruhi diri kita. Apa yang kita tanam, jadi pikiran kita itu seperti taman. Kita bisa menanam benih-benih bunga yang indah atau kita bisa menanam bibit-bibit hilalang di dalam pikiran kita. Perhatikan apa yang kita taruh di dalam pikiran kita. Kalau mungkin tiap hari bagaimana kita bisa menjadi single yang produktif, yang penuh sukacita, yang berpengharapan dalam Tuhan. Kalau tiap hari kita menaburnya drakor, cinta, sinetron, atau mungkin hal-hal yang cinta-cintaan, romantisme, dan sebagainya, sejenisnya. Boleh sih, bukan tidak boleh, tapi ada batasannya. Segala sesuatu itu boleh, Firman Puan bilang, segala sesuatu boleh. Tapi apakah itu berguna? Apakah itu akan membuat kita maksimal di dalam kehidupan kita? Jadi ada banyak hal penting yang perlu kita pikirkan, yang perlu mendapatkan perhatian kita dibandingkan mengasihani diri hanya karena kita belum berpasangan. Oke, slide berikutnya. Semoga saya bisa cepat, 30 menit ya. Semoga bisa, waktunya bisa cepat ya. Oke, kebenaran yang berikutnya. Jadi, teman-teman, rekan-rekan, nilai kita tidak bergantung pada status pernikahan dan hubungan. Jadi mungkin kadang ada yang merasa khawatir, merasa insecure, merasa tidak bernilai. Kok tidak ada yang PDKT ya? Kok selama kuliah 4 tahun ketemu banyak orang tidak pernah ada yang PDKT? Atau dari 10 yang ditembak, cewek yang ditembak, kok tidak ada yang mau? Kok ditolak? Kita mulai mempertimbangkan, kita mulai mengkhawatirkan, apakah saya ini bernilai? Apakah saya ini berharga? Hanya karena tidak ada yang PDKT atau tidak ada yang menerima tembakan kita? Nah, ini penting adik-adik, rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara, nilai kita tidak bergantung pada seberapa banyak yang PDKT atau seberapa banyak yang menerima kita? Jangan merasa rendah diri, jangan merasa nilai kita turun hanya karena mungkin belum ada pasangan. Jadi, nilai kita itu seharga semahal darah Yesus. Nilai kita itu semahal nyawa anak Allah. 1 Korintus 7 ayat 23 berkata, sebab kamu telah lunas dibeli dengan harga yang mahal. kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dan janganlah menjadi hambah manusia. Nah, mungkin kita bukan jadi hambah manusia, tapi kita jadi hambah dari status hubungan. Hambah dari penilaian orang. Hambah dari impian-impian kita tentang pernikahan atau impian-impian kita tentang pasangan yang sempurna. Bukan berarti tidak boleh, tapi jangan sampai kita diperhambah oleh itu. Kemudian berikutnya. Halo. Berikutnya, kebenaran berikutnya yang perlu kita ketahui supaya single kita itu tidak terjebak pada pemahaman yang salah. Kita perlu tahu, sadar juga singleness itu masalah yang itu punya banyak berkat juga yang perlu kita syukuri. Dibandingkan dengan yang sudah menikah atau yang akan menikah, kita memiliki lebih banyak kendali akan waktu kita, akan energi dan perhatian kita. Dibandingkan dengan yang sudah menikah, waktu kita lebih banyak, waktu untuk diri sendiri, waktu untuk berkarya, waktu untuk maksimal di dalam Tuhan. Kita lebih bisa ngatur, karena kalau sudah menikah nanti atau sudah berpacaran, kita harus punya waktu untuk pasangan, waktu untuk anak, keluarga, waktu untuk mertua, waktu bersama dengan keluarga besar, jadi kendali kita atas waktu lebih banyak. Berikutnya di slide, halo, oke, mundur satu lagi, mundur satu slide, nah ya, kemudian yang kedua, di satu Korintus 7 ayat 32 sampai 35, disitu dikatakan bagi yang single, kita punya kesempatan yang jauh lebih besar untuk menjadi murid dan melayani Yesus tanpa diliputi kekhawatiran, bukan berarti yang menikah atau berpasangan, enggak, maksudnya disini lebih ke arah, karena kita cuma diri kita sendiri, ngurusi diri kita sendiri, kita tidak banyak diliputi oleh kekhawatiran seperti kekhawatiran yang dimiliki oleh mereka yang berpasangan atau menikah, kekhawatiran bagaimana masa depan anak, biaya sekolah seperti apa, apakah saya sudah menyenangkan pasangan saya, kekhawatiran nanti berkenan enggak di mata mertua, saya ini sudah jadi ipar yang baik enggak buat keluarga, bagaimana menyelesaikan konflik keluarga dan kekhawatiran yang lainnya, dalam masa single, dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan, kita punya kebebasan untuk investasikan diri kita, waktu, sumber daya kita, masa muda, dan fleksibilitas kita untuk kita bisa maksimal di dalam hubungan, pelayanan, di dalam tujuan-tujuan Tuhan buat hidup kita dan menghasilkan buah yang luar biasa buat pelayanan. Kemudian berikutnya, kehidupan single, kita bisa bebas dari kecemasan relasional, maksudnya kecemasan-kecemasan yang berhubungan dengan hubungan dengan suami, hubungan dengan anak, hubungan dengan istri, atau hubungan dengan mertua, hubungan dengan ipar sama saudara-bersaudara, hubungan-hubungan di dalam keluarga, karena pernikahan itu pasti akan menghasilkan tanggung jawab duniawi yang butuh fokus, energi, dan perhatian lebih dari kita, dibandingkan dengan jika kita hanya mengurus diri sendiri. Seperti itu. Kemudian, ini sudah mau slide-slide favorit, slide akhir biasanya. Berikutnya, ini mungkin jadi pertanyaan, kalau masa single itu sedemikian, berarti lantas gimana kita menjalani masa single? Yang pertama dan terutama, temukan sukacita dan kepuasan sejati hanya di dalam Tuhan Yesus. Masmur 90 ayat 14 berkata, puaskan kami di pagi hari dengan kasih setiamu agar kami dapat bersuka cita dan bergembira sepanjang hari. Kita berdoa, kita cari Tuhan sungguh-sungguh alami Tuhan, sediakan waktu bersama Tuhan khusus, kita bawa sama Tuhan, Tuhan puaskan aku di hari ini, puaskan aku di masa-masa single ini, supaya aku dapat bersuka cita dengan suka cita yang sejati dalam hari-hari single-ku, supaya aku dapat bersuka cita dengan suka cita sejati suatu saat saat aku menikah. Jadi, berharap sama Tuhan lebih dari apapun, bahkan lebih dari pengharapan kita pada pernikahan. Kalau kita menemukan suka cita dan kepuasan di dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan jadi orang yang demanding, kita penuh karena suka cita kita tidak bergantung pada apapun. Jangan biarkan suka cita kita bergantung pada apapun yang bisa hilang. Tapi kalau suka cita dari Tuhan, itu penuh. Tahun 2012-2013 itu adalah tahun-tahun di mana saya mulai mengevaluasi kerinduan dan keinginan untuk menikah. Jadi, seperti mungkin teman-teman di usia belasan, usia 20-an, awal-awal 20, saat mulai lulus kuliah, itu adalah masa-masa di mana kita tanpa sadar menjadikan pernikahan. itu adalah kurang lebih kayak target. Jadi, itu adalah cita-cita, itu adalah harapan kita. Sehingga masa-masa single kita itu cenderung meratapi diri atau, aduh, kok belum punya pacar ya, kok belum punya pacar. Mungkin mulai kita mulai mendoakan, tapi pikiran kita lebih dikuasai dengan keinginan untuk menikah, keinginan untuk menemukan orang yang tepat. Tapi saat-saat itu pengalaman-pengalaman saya sama Tuhan, perjalanan dengan Tuhan, itu membuat saya jadi, maksudnya saking saya menikmati perjalanan sama Tuhan, saking saya menikmati kasih Tuhan, Tuhan itu so sweet sekali. Saya saat itu jadi berpikir buat apa ya menikah. Saat itu saya biasanya sama Tuhan ngobrol ya, jadi cerita Tuhan, kalau nanti aku menikah, buat apa ya? Kalau supaya ada yang sayang, kasih Tuhan itu terlebih. Bahkan saya tiap hari itu kagum ya, tiap hari itu kadang, bukan kadang, tiap hari itu merasa, ya ampun Tuhan itu so sweet. Sampai saya sering status God's been so good as always. Jadi seperti biasanya, Tuhan selalu ada saja cara Tuhan untuk menyadarkan saya betapa saya sangat disayang, betapa saya sangat dikasih, dan saya merasa ini cukup, maksudnya tidak ada lagi tidak ada lagi pria yang bisa bikin saya senang seperti itu. Jadi saya berpikir buat apa? Saya menikah ya, sampai saya ada dalam satu pemikiran, kalaupun saya menikah, ya itu adalah untuk menyenangkan Tuhan. Saya bekerja sama dengan tangan yang dari Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Menikah karena saking saya mengasihi orang itu, saya punya begitu banyak kasih dan kita-saking saya ingin beri buat dia. Bukan lagi mencari kasih untuk supaya saya bisa senang, supaya saya bisa merasa disertikan, dan sebagainya, karena saya tidak punya semuanya. Jadi yang ada saat kita menyenangkan, yang ada adalah tujuan untuk memberi, untuk berbagi, untuk mengerjakan yang Tuhan mau di dalam sebuah kita. Gitu. Kemudian berikutnya, bagaimana kita menjalani berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Baik, kita tidak punya banyak kesibukan, selain kuliah atau kerja mungkin, untuk kita berakar dalam Tuhan sungguh-sungguh. Kemanapun Tuhan bawa kita, kalau kita berakar dengan kuat, dengan dalam, dengan tertancap dengan baik di dalam Tuhan, kemanapun Tuhan bawa kita, kita akan bertumbuh dan berbuah. seringkali kita skip bagian ini, saking kita sibuknya meratapi kejombluan kita, meratapi kok belum-belum punya pacar, sehingga kita tidak punya waktu sama Tuhan, menikmati kasihnya Tuhan, menikmati sayangnya Tuhan buat kita, membangun akar-akar kita kuat tertanam dalam Tuhan. Kemudian bertumbuh, kita bertumbuh lebih baik, semakin diubahkan, semakin diperbaharui, pengenalan kita lebih baik, dalam pengenalan yang benar, pengenalan akan Tuhan yang sejati, kemudian kita bisa menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati orang. Sehingga saat kita berkarya, orang lain melihat kita bukan sebagai, ih ampun, kasihan ya, dia udah lama, jomblo. Tapi orang lebih melihat kita, ih ampun, hidupnya loh, dia loh, kayak gini, dia loh, maksudnya kita bisa jadi inspirasi buat orang karena buah-buah yang kita hasilkan. Hidup kita tidak menyedihkan dan menyeramkan hanya karena single. Kemudian, lakukan hal-hal radikal yang memakan waktu buat Tuhan. Jangan isi waktu kita dengan drama Korea, jangan isi waktu kita dengan sinetron, atau film, kadang mungkin kita berusaha mencari distraction atau pengalihan supaya kita tidak kepikiran pacar, tidak kepikiran menikah, kita isi waktu kita dengan main game, dengan hangout, dengan macam-macam, tapi itu justru buang-buang waktu kita. Oke, berikutnya, slide kedua terakhir, sediakan waktu yang cukup bersama dengan orang-orang yang sudah menikah. Jadi, kita perlu jadi murid yang baik dalam hal menikah. Meskipun kita masih single, bukan berarti kita berpastra diri, tapi justru persiapkan diri, belajar dari orang-orang yang sudah menikah. Kita bisa belajar dari kesuksesan dan kegagalan mereka dalam pernikahan. Saya lahir dari keluarga besar, jadi papa saya sembilan bersaudara, mama saya sembilan bersaudara, papa mama saya dua-duanya itu anak pertama. jadi sering menjadi tempat curhat dari adik-adik mereka. Kemudian, saya punya dua kakak, saya anak terakhir, saya punya dua kakak, yang satu menurut saya, dia pernikahannya berhasil, dia menikah dengan sesama anak Tuhan, mereka mengerjakan visi bersama, mereka mendidik anak-anak yang takut akan Tuhan, kehidupan keluarga mereka inspiratif di dalam Tuhan. Dan kakak saya yang lainnya, kakak saya yang satunya, menurut saya itu juga contoh yang berharga dari kegagalan pernikahan. Saya punya contoh banyak, saya melihat banyak tipe pernikahan, saya melihat pernikahan yang sukses dan pernikahan yang belum sukses, tapi bukan berarti karena itu saya jadi tidak mau menikah, bukan ya, jadi pernikahan yang berhasil dari kakak kedua saya itu memotivasi dan menginspirasi saya, tapi pernikahan yang belum berhasil dari kakak pertama saya itu menjadi pelajaran berharga buat saya. Kalau nanti menikah harus seperti apa. Jadi, kita harus punya teladan pernikahan yang baik. Bahkan pernikahan yang cacat sekalipun, namun mereka tetap setia, itu kan jadi pelajaran yang berharga buat kita. Karena romantisme itu pasti akan bertahan mungkin kurang dari lima tahun ya, atau lebih bisa jadi. tapi yang ada adalah komitmen hidup, persahabatan seumur hidup, atau pahit seumur hidup, tergantung bagaimana kita mengisi singleness. Jadi, kualitas pernikahan kita nantinya, itu juga bergantung pada kualitas masa single kita. Kalau kita jadi single yang berkualitas, bertemu dengan pasangan yang single berkualitas, kita akan menjalani pernikahan yang potensi berkualitasnya lebih besar. Dalam pernikahan pasti ada masalah, pasti ada konflik, pasti ada apa namanya, ada masa-masa yang menguras emosi. Tapi kita bisa memilih dengan siapa kita akan menjalannya. Dan itu dimulai dari masa single kita. Kemudian, berikutnya, persiapkan diri untuk menerima tanggung jawab baru dalam hidup pernikahan. tanggung jawab dalam pernikahan itu bagi saya itu adalah tanggung jawab dan panggilan yang tinggi dibandingkan dengan single. Dua-duanya kita, dua-duanya anugerah, tapi mereka yang berumah tangga itu ada tanggung jawab yang lebih di dalamnya. Kita persiapkan diri daripada kita meratapi diri, kita pertanyakan sudah siapkah saya untuk menjadi pasangan yang tepat, pasangan yang baik untuk pasangan kita nantinya. Sudah siapkah saya menjadi penolong di dalam rumah tangga saya? Sudah siapkah saya menjadi pemimpin imam di dalam rumah tangga saya? Introspeksi diri, kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan, diubah di dalam diri saya sehingga saya bisa menikmati pernikahan yang manis di dalam Tuhan dan mengutuhkan diri kita di dalam Tuhan. kalau kita tidak utuh, kalau kita seperti gelas yang separuh, setelah menikah atau berpacaran kita akan menuntut pasangan kita. Tanpa sadar kita akan jadi orang yang menuntut, orang yang ingin dipenuhi, orang yang ingin diutuhkan. Tapi saat kita utuh, kita meluber di dalam Tuhan, yang ada adalah kerinduan untuk memberi, untuk mengasihi, untuk mengampuni, karena kita akan tinggal lebih dari separuh usia kita seumur hidup, bersama dengan orang yang berbeda, yang juga manusia yang sama-sama punya kelemahan seperti kita. Jadi, ini slide terakhir saya, coba, selanjutnya masih ada nggak ya? Oh, masih ada ternyata teman-teman. dua slide terakhir. Oh, masih ada dua slide. Oke, jadi berikutnya, yuk kita ganti fokus kita, hidupi, hidupi, hidup kita dengan maksimal. Explore talenta, potensi kita, supaya kita bisa berkarya, berkontribusi baik di dalam masyarakat. Dari feed-feed kita, dari tweetan kita, dari postingan kita, dari keterlibatan kita di kegiatan masyarakat, di gereja, di kantor, dimanapun Tuhan tempatkan kita, yuk kita berbuah di sana. Jadi, jangan fokus hanya pada mencari pacar, fokus hanya pada mengasihani diri. Kemudian, yang terakhir, jika kita mau menikah, katakan sama Tuhan. Jadi, beritahu Tuhan, cerita dengan jujur, terbuka kepada Tuhan. Kalau saya membiasakan diri untuk apapun, cerita sama Tuhan. Kadang kita kan berpikir, aduh, kalau mau doa, mau ngomong apa ya? Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, setiap saat. Kita harus punya jam doa pribadi, tapi setiap saat, ngobrol sama Tuhan, libatkan Tuhan, cerita ke Tuhan, apa yang kita inginkan, harapan kita, kita ingin punya pasangan seperti apa, ceritakan semua yang ada di dalam isi hati kita. selalu akhiri dengan jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita. Jadi, jangan menggunakan masa single kita, menyianyikan masa produktif kita, hanya untuk memimpikan. Jadi, kita seolah-olah dalam masa single ini kita tidak hidup. Hanya kita menanti-nantikan. Nanti kita baru hidup nanti kalau sudah menikah atau punya pasangan. jangan sampai kita melewatkan bab-bab masa single yang indah dan produktif hanya karena kita merindukan bab-bab pernikahan di masa depan. Oke, kurang lebih seperti itu dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ini sudah saya langsung ya, teman-teman. Bisa bisik tolong disiapkan slide-nya ya. Oke. Sudah, sudah kok. Oke. Oh, ya. Ya. ini slide-nya lagi disiapkan. Belum di-unmute, belum di-unmute. Oh, ya. Terima kasih, Tommy. Aduh. Oke, ya. Segmen kedua ya, tentang dating ya. Siapa yang menunggu segmen dating gitu ya. Nah, teman-teman, misalnya kita bicara tentang dating ini ya, disclaimer dulu ya. Ini adalah pengetahuan untuk memperlekapi sesuatu dan firman Tuhan ya. Dan ini seharusnya di, apa ya, untuk kita yang rindu bertumbuh dalam Tuhan, kita yang kenal standar firman Tuhan, seperti itu ya. Jadi, ini beda ya. Konsep dating disini berbeda dengan konsep kencan ya, yang sekali untuk PDKT dan sebagainya. Tapi ini adalah membangun hubungan ya, dengan lawan jenis ya. Dan, bicara tentang orang yang mengenuh komitmen dalam Tuhan ya, seiman ya, dan lawan jenis ya. Oke ya, slide berikutnya. Nah, ada beberapa poin yang akan, nah, kalau misalnya di dalam hubungan gitu ya, ini ada tiga fase ya, pertemanan ya, pertemanan, lalu juga ada courtship ya, courtship itu bicara tentang bangun hubungan dalam Tuhan ya, yang memang sehat secara alkitabiah, ya, tujuannya memang untuk pernikahan ya, berikutnya. Dan ada empat hal yang akan kita bahas malam ini ya, tujuan, kesiapan, standar, etika, semuanya tentang dating di dalam Tuhan, cek. Oke, yang pertama kita bahas, ini saya karena waktunya sedikit ya, jadi, saya akan berusaha untuk cepat ya. Yang mau siapkan pertanyaan, silahkan bertanya ya, nanti saya dan Cesiska akan berusaha menjawab. Lanjut. Nah, tujuan dating ya, semua di sini pasti tahu ya, kalau misalnya tujuan dating, kalau kita ngomong di dalam Tuhan ya, tujuannya pasti harusnya gitu ya, pernikahan kudus. Walaupun kita tahu ya, tapi ketika anak muda ya, dihadapkan situasi di mana sudah jatuh cinta ya, sudah mulai apa ya, mengamati, wah cewek ini kok kelihatannya oke, cewek ini kok kelihatannya oke ya, walaupun tanpa tujuan pernikahan, walaupun gak tahu kapan mau menikah, walaupun belum tahu siap atau enggak gitu ya, pasti tergoda akhirnya gitu ya, untuk sepertinya mau dating ataupun jadian ya. Tapi teman-teman, malam hari ini saya rindu kita semua menyadari gitu ya, dan menganggap bahwa proses kita untuk mau memutuskan dating itu sesuatu yang sangat serius ya. Jadi sebenarnya pernikahan pun itu didesain oleh Tuhan ya, pernikahan didesain oleh Tuhan sama seperti Adam dan Hawa gitu kan. Pertama kali Alkitab dibuka dengan pernikahan, saya percaya di dalam Tuhan pun salah satu pergumulan orang percaya ya, keputusan terbesar yang penting gitu ya, di dalam kehidupan kita, orang percaya selain menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu, adalah menentukan dengan siapa gitu kan, kita akan menghabiskan hidup kita, dengan siapa kita akan menikah, dan sebagai, walaupun ya, belum ada ya, yang kita mungkin belum ada yang kita target, kita belum jatuh cinta gitu kan, enggak ada salahnya ya, dari sekarang mendoakan, pengen pasangan ya, tadi Cesiska juga udah share ya, bahwa enggak apa-apa, kita doain ya, pengen menikah ya, enggak apa-apa didoain. Dan kita harus, take it seriously gitu loh, bahwa memang tujuan dating anak Tuhan itu pernikahan kudus, bukan hanya sekedar, untuk coba-coba ya, kita enggak, saya percaya Tuhan itu mendesain setiap hubungan-hubungan ya, terutama pria dan wanita, bukan untuk sekedar, coba-coba, ketika ya, tujuan dating ini, bukan pada pernikahan, ya, ini, ujung-ujungnya gitu kan, hanya akan menyakiti salah satu, atau kedua belah pihak, ketika, belum siap, sama-sama siap di dalam Tuhan. Ya, pernikahan, dating ini bukan bicara tentang romantisme loh ya, dating di dalam Tuhan seharusnya memang, tujuannya untuk pernikahan, ya, oke lanjut, dan, nah, ini ada quotes yang bagus banget ya, bisa baca yang, terutama yang kuning dan merah gitu ya, ini memang panjang gitu ya, if someone isn't marriage material, then why are they dating material ya, kalau misalnya seseorang itu dia, bukan husband material, wife material gitu kan, buat apa, kita kan buat apa, kita kayak suka, atau kita mau membangun hubungan, jangan sampai, tapi banyak orang, contoh, masuk dalam hubungannya toksik gitu kan, misalnya tau yang cowok ini belum benar, cowoknya mungkin masih ngomong kasar, mungkin bahkan mungkin, nggak belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang cewek juga, tapi karena perasaan romantisme, karena jatuh cinta gitu kan, kita menggep, ah nggak apa-apa lah, aku coba aja, nah disini sebenarnya anak Tuhan akan terjebak, di dalam hubungan yang ikatan emosi, yang pada akhirnya, ya, nggak akan berujung kemana-mana, ataupun berujung, tapi pada akhirnya bisa, apa ya, menimbulkan keputusan-keputusan yang pada akhirnya akan disesali, ya, jadi alangkah baiknya, kalau misalnya anak Tuhan juga diperlengkapi, dengan, apa ya, kita benar-benar mempertimbangkan banyak hal ya, untuk mau dating, atau kita mau suka, bahkan kita jatuh cinta dengan seseorang, gitu kan, kita mempertimbangkan seseorang, menjadi pasangan hidup, dan sebagainya, itu benar-benar harus kita sendiri, kan ini kan keputusan, kebanyakan keputusan pribadi, saya percaya, jarak, kan nggak, sekarang kan bukan zaman situ Nurbayah, atau zaman seperti Isaac yang dijodohin, gitu kan, dengan papanya, kebanyakan ini dari kita sendiri harus memutuskan, gitu kan, dan ini dikatakan jangan buang waktu kita, gitu ya, kita terus punya standar yang lebih tinggi di dalam anak Tuhan, ya, oke, kalau misalnya kita, kalian lagi suka dengan cewek atau cowok, tapi jelas-jelas kamu melihat, kok aku kayaknya dengan dia, ini dia nggak cinta sama Tuhan ya, aku dengan dia nggak akan bisa pelayanan, aku dengan dia, dia nggak bisa support aku, gitu kan, kayak kok toxic dan sebagainya, kalau gitu jangan, jangan bangun hubungan dengan orang itu, bahkan jangan, apa ya, melanjutkan perasaan jatuh cinta itu, lebih-lebih dalam lagi, ya, karena ujung-ujungnya, bisa saja, itu bukan hubungan yang apa ya, yang berasal daripada Tuhan, bukan hubungan yang nantinya akan memuliakan nama Tuhan, ya, lanjut, nah, oke, kita masuk di poin kedua, yaitu ya, standar dating, ya, ini kita sudah sering banget baca, ya, di 2 Korintus 6, ayat 14, dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap, nah, di versi bahasa aslinya, gitu ya, ini indah banget kata-katanya, do not be yoked together with unbelievers, gitu ya, saya percaya standar minimal Tuhan itu memang pastinya yang seiman, tetapi teman-teman, seiman ini bukan hanya sekedar sama-sama agama Kristen, segereja, gitu ya, bukan sekedar ini, lebih dalam lagi adalah keseimbangan yang lebih, apa ya, tidak hanya sekedar agama, gitu ya, yoked together, itu kalau misalnya, kita tahu ada, pernah lihat sawah, gitu ya, ada 2 kerbal, gitu kan, punya cook, gitu kan, di cook, ya, Tuhan kan sering melambangkan orang Kristen itu, kita akan dipasang cook oleh Tuhan, gitu kan, kita dikasih cook sepasang, gitu kan, kalau bayangkan ketika cook ini tidak seimbang, gitu ya, maka Tuhan sendiri yang menjalankan cook itu kan, nggak akan bisa mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan orang percaya itu, nah, saya percaya, prinsip pasangan pun, gitu ya, maka itu Tuhan mengharapkan, gitu ya, hukum Tuhan sebenarnya itu, ya harus seimbang, gitu kan, nah, seimbang yang seperti apa, jadi standar seimbang seperti apa, nah, yang pertama, gitu ya, sudah sama-sama ya, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, ya, contohnya Adam dan Hawa, gitu ya, nah, ketika Tuhan menciptakan Adam, ketika Tuhan menciptakan Adam, gitu kan, Tuhan, Adam sudah memiliki hubungan dengan Tuhan, ya kan, sebelum bertemu dengan Hawa, Adam sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, lalu kemudian Adam tertidur, Tuhan ciptakan Hawa, Hawa berjumpa dengan Tuhan pribadi, Hawa sudah kenal Tuhan, Adam sudah kenal Tuhan sendiri, lalu akhirnya mereka dipertemukan, nah, saya percaya seimbang, itu adalah dua orang dewasa yang sudah sama-sama mengalami Tuhan, sudah dipulihkan oleh Tuhan, walaupun ya, tidak dipungkiri bahwa bisa saja, gitu, misalnya orang memilih untuk komitmen dulu, walaupun belum sama-sama dipulihkan, lalu mereka bertubuh bersama, ya itu pilihan hidup setiap orang, gitu ya, tapi ini kita bicara konteks tentang, di dalam Tuhan konsep seimbangnya, gitu ya, sama-sama sudah, dalam Tuhan, ya nanti konsep kedewasaannya, ada lagi yang berikutnya, di poin berikutnya, lalu juga bicara tentang seimbang, gitu ya, dalam hal pemikiran, value prinsip, ini adalah sesuatu yang multi-act, ya teman-teman, bahkan bicara tentang dating, gitu kan, menyatukan dua orang yang berbeda, gitu kan, soal ke depannya juga akan ada namanya keluarga, keuangan, layanan, pertemanan, begitu banyak faktor yang, akan dipertimbangkan, gitu ya, terus juga akan ada banyak perbedaan yang timbul, ya, belum perbedaan cewek dan cowok, ya, konflik yang bisa terjadi, perbedaan dari, konflik-konflik yang timbul, mungkin dari perbedaan kepribadian, perbedaan sudut pandang, kepercayaan, dan sebagainya, karena itu, bayangkan ketika, yang komitmen, yang, yang, atas nama suka sama suka, atas nama cinta sama cinta, tapi sebenarnya belum memiliki kedewasaan, dan belum, seimbang dalam Tuhan, seimbang juga bukan bicara tentang, kevisi, sepelayanan, ya, belum tentu seperti itu, gitu ya, karena, yang penting itu, dalamnya dulu, ya, nah oke, lanjut, tadi juga ada tentang, ke si, ya, oh ya, bentar ya, standar khusus, gitu ya, tadi kalau bicara tentang standar mutlak, sebenarnya, gitu ya, kalau di standar mutlak tadi itu, saya percaya roh kudus, ya kan, memberikan tuntunan, gitu kan, mendoakan, menggumulkan, dan sebagainya, itu ada tuntunan Tuhan, roh kudus yang bekerja, gitu kan, itu kan mutlak, gitu kan, ada hukum-hukum Tuhan, kalau misalnya orangnya, nggak cinta Tuhan, belum lahir baru, dan kamu orangnya sudah lahir baru, dan kamu tetap, ngekeke dengan hubungan itu, jadi sebenarnya, ya kamu nggak pakai lagi standar, hire standar yang seharusnya tetapkan pada kita, gitu kan, padahal sebenarnya, kita harusnya punya standar, yang seimbang, kalau kamu sudah lahir baru, kamu sudah bertumbuh, gitu kan, kamu sudah bertumbuh, gitu kan, carilah yang partner yang sepadan, gitu kan, dan ini nggak bicara tentang yang harus yang pelayanannya sama, kalau WL harus sama pemain musik, gitu ya, belum tentu, tapi kalau misalnya sudah ada, bisa jadi seperti itu kan, sebuah kebahagiaan ya, melayani bersama, gitu kan, lalu ini ada bicara tentang standar khusus, nah, sebenarnya area-area di mana yang kita kehendak bebas kita bekerja, gitu ya, kehendak bebas kita, itu tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, itu ada bicara tentang standar khusus, setiap pribadi, yang bicara tentang selera, karakter yang kita suka dari seseorang, rasa tertarik, kemistri, fisik, kecocokan, kelebihan, keunikan seseorang, persona tertentu, nah, ini adalah sesuatu yang, apa ya, setiap orang bekerja, gitu kan, kamu jatuh cinta dengan orang seperti apa, kamu bisa tertarik dengan orang seperti apa, gitu kan, ataupun kamu punya list, gitu kan, aku pengen punya person, gini-gini, gini-gini, nah, selama yang mutlak tadi sudah terpenuhi, setiap kita punya standar khusus ini, gitu ya, ya, itu fine-fine aja, gitu kan, tapi ya, kita harus sadar diri, kalau misalnya, kita mau, misalnya contoh, harus mau kayak Pak Sejun, gitu kan, Pak Sejun kayak Raya, gitu kan, terus, dan sebagai dan lainnya, cinta Tuhan, gini-gini, belum tentu kita bisa ketemu, gitu kan, tapi kalau kalian punya iman seperti itu, ya nggak apa-apa, ya, kebebasan setiap pribadi kalian, di sini tahu nggak ya, Pak Sejun-nya, PSJ ya, nah, yang pecinta-pecinta Korea tahu, nah, kalau misalnya bicara tentang ya, siapa ya, pengen tahu nggak siapa pasangan kalian, pengen tahu nggak, gitu ya, pengen tahu nggak, orang yang kita dekat sekarang ini, masuk kriteria nggak sih, untuk kita gumul, kak, untuk kita lanjut, apa ya, didoakan, gitu kan, ditunggu, atau gimana, gitu kan, nah, kita harus tahu, kalau misalnya dari awal, nggak mau masuk ke standar mutlak tadi, ya, sebaiknya, jangan buang waktu kita, tapi kalau memang kalian masih bergumul, masih mau, ya nggak apa-apa, itu pilihan pribadi setiap orang, gitu kan, nah, 4W1 hadis ini, apa gitu ya, saya rangkum sekilas-kilas ya, who, siapa, gitu kan, what, gitu, apa kita sudah, ini bicara tentang, kita harus benar-benar lihat, dia itu orangnya seperti apa, karakternya seperti apa, sudah paham nggak, dating dalam Tuhan itu gimana, kalau misalnya, kita nggak mau sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita mengikuti kata hati, kita mengikuti apa yang di sosmed, oh, kayak punya pacar itu bahagia, gini-gini, berarti kita tuh nggak siap loh, dengan standar yang lebih tinggi, sebagai anak Tuhan, ya, lalu kita sudah, paham nggak komitmen dalam Tuhan itu seperti apa, ya, lalu juga alasan, kamu lagi suka sama orang, kamu mempertimbangkan dia, sudahkah kita menyelidiki, kenapa, kamu kok, apa yang bikin kamu yakin dengan dia, gitu kan, apa yang kamu bikin yakin, sekarang kamu sudah siap untuk komitmen, apakah karena rasa kesepian, apakah karena memang kamu sudah jatuh cinta banget, gitu ya, apakah karena memang kamu yakin dia yang terbaik, gitu kan, kenapa kamu yakin dia yang terbaik, gitu kan, dan, terus juga, apakah karena pengen bahagia, lalu, dan sebagainya, when, itu bicara tentang kesiapan, nanti kita akan bahas, lalu juga ketemunya di mana, kok misalnya ketemu di Tinder, gitu ya, ketemunya di, di akun-akun sosmed, gitu, dan sebagainya, ketemu di tempat-tempat yang nggak baik, gitu ya, nah, di game, atau di mana, di mana, belum tentu, gitu kan, belum tentu, itu sesuatu yang layak untuk menumbuhkan imajinasi, menambahkan, menumbuhkan perasaan kita, terlalu cepat, padahal kita nggak ngerti orang itu siapa, dan, dan sebagainya, lalu how, gitu ya, bagaimana kita, proses kita menggumulkan, mendoakan, mengujinya itu seperti apa, nah, teman-teman, kita semua itu, saya percaya dalam perjalanan hidup kita, kita itu butuh, orang lain, untuk memimpin, ya, untuk mengarahkan kita, orang-orang, tadi kan saya suka ECCSK bilang ya, dia bukan expert saya pun, bukan expert dating ya teman-teman, sebenarnya saya agak semi-semi terjebak juga ya, sebagai narasumber malam hari ini, walaupun melayani Tuhan adalah sebuah sukacita gitu kan, tapi, topik seperti ini seperti kayak berat gitu ya, saya tidak expert gitu ya, pasti banyak yang lebih expert gitu ya, karena saya juga belum menikah gitu kan, lalu bagaimana ya gitu ya, dan kita harus jangan sampai kita tuh salah mengambil keputusan ya, dalam hal seperti ini gitu ya, oke lanjut, next slide tolong, kesiapan, oh ya benar kesiapannya, oke ya, kesiapan ya, ini ada kesiapan, yang pertama saya rangkum dalam tiga poin ya, yang pertama dewasa dan komitmen ya, komitmen ya, kira-kira ada yang tahu ini apa ya, waduh ini cincin gitu ya, nah ini cincin teman-teman ya, Tuhan itu menyukai loh, namanya, ini cincin palsu ya, cincin palsu saya beli sendiri ya, ini cincin gitu ya, kelambang pernikahan itu cincin gitu kan, Tuhan itu menyukai loh kata-kata perjanjian, kalau misalnya kita cek di Alkitab, Tuhan ke Adam dan Hawa, itu juga bikin perjanjian gitu kan, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berjanji, suatu saat nanti keturunanmu akan mematahkan, dan sebagainya, lalu Tuhan dengan Adam, Tuhan dengan Abraham, Tuhan bikin perjanjian, nah pernikahan pun juga bicara tentang perjanjian, saya percaya ketika kita memulai untuk dating gitu kan, atau kita bahkan memulai untuk mendoakan, itu gak mungkin kan, satu berjanji itu sendiri gitu kan, tapi butuh dua orang, dua orang yang berjanji, dan itu membutuhkan kedewasaan dan komitmen, kalau kita ngomong, aku sudah siap komitmen, tapi misalnya, kalau misalnya sudah jadian, sudah komitmen, kita gak siap untuk terikat, kita gak siap untuk kayak, mulai mempertimbangkan perasaan si dia, kita belum siap untuk dilarang-larang gitu ya, saya pernah dengar gitu ya, kalau misalnya salah satu, kalau kamu sudah siap komitmen, kamu gak boleh ngomong kayak, eh pacarmu tuh kok reseh sih, kok ngelarang-ngelarang aku, kok begini, kok cemburu, kok gini-gini gitu ya, terus saya pikir, iya masuk juga ya, jadi sebenarnya kalau kamu memutuskan komitmen, dengan seseorang, ya pacarmu, pasanganmu itu, pacarmu itu se reseh-reseh, sejengkel-jengkel ini gitu kan, ya itu harus diatasi, karena itu kan alangkah mirisnya, kalau misalnya sebelum jadian, kita belum benar-benar lihat karakternya seperti apa, eh ternyata orangnya gak belum pulih, ternyata orangnya sangat menyodot, menuntut, akhirnya hubungan kita bukan jadi hubungan yang dewasa, akhirnya kita capek sendiri, komitmen dengan orang seperti itu, bener kan, dan, nah lambang komitmen gitu ya, bahkan cincin pun gitu kan, nanti kalau misalnya kalian menikah ini kan, sebagai lambang itu ya, tukar cincin, lambang perjanjian gitu kan, lambang kasih setia dan sebagainya, jadi sebenarnya, kenapa Tuhan tuh rindu ya, hubungan cowok dan cowok tuh harusnya, memang kepernikahan kenapa, kalau misalnya tanpa pernikahan, itu janji yang gak dibuktikan, sama dengan, kamu itu, bikin perjanjian, tapi gak dinotaris gitu ya, gak ada, gak ada matreinya gitu loh, gak sah gitu kan, dan saya percaya, gak ada, masa ada sih cita-cita kalian, aku mau dating aja wis, aku mau, dating aja selama-lamanya, aku gak mau menikah lah, kalau orang yang cuma mau dating, gak siap menikah, itu kamu, kita tuh jahat banget, egois banget, dalam artian apa sih, jahat ke orang yang kita, kencanin, jahat ke keluarganya, jahat ke, bahkan, kita, punya potensi, kita kan menyakiti orang lain, atau diri kita sendiri juga, nah, berikutnya juga, selain dewasa, dan komitmen gitu ya, kasih dan penerimaan, gitu kan, kasih dan penerimaan, harus ada kasih yang benar, dalam itu ada penerimaan, tanpa syarat gitu ya, harus ada seperti itu, kalau misalnya, gak bisa menerima sifat-sifat, kelemahannya, karena itu, tadi kan di awal, 5W1H itu, harus benar-benar melihat, orang itu seperti apa, kalau misalnya ternyata, cewek itu terlalu cerewet banget, gitu ya, tapi kamu sebagai cowok, kamu introvert, kamu gak suka banget, dengan cerewet-cerewet, ya kamu jangan, jangan lanjutkan gitu kan, suatu saat nanti, kamu gak puas, atau gimana gitu kan, nah itu kan sangat, nah yang terakhir, kesiapan dating ini juga, menyangkut masa depan, dan finansial, ya saya percaya dari dulu juga, dari sejak kuliah, disini saya juga percaya, diajarkan bahwa, orang yang, pasangan hidup, dan dating itu, menyangkut tentang masa depan, dan finansial, ketika, orang yang dating, tanpa, punya visi, tentang masa depan, tanpa punya target, apalagi misalnya, contoh belum bekerja, ya, belum bekerja, masih bergantung ke orang tua, gitu kan, atau mungkin, masih mau menikah 10 tahun lagi, gitu kan, waduh, ini saya beneran, saya pernah dengar cerita, gitu ya, udah pacaran bertahun-tahun, nikahnya ditanya, kapan masih mau, 8, 9 tahun lagi, gitu kan, saya kaget, hah gitu kan, ya ampun, gitu ya, menurut saya itu, sesuatu yang wow, gitu kan, tapi, ya, tapi itu keputusan tiap orang, gitu ya, tapi ini kita bicara tentang, padahal sebenarnya, kalau pacaran lama, itu tidak baik sama sekali, karena, bisa mendatangkan pencobaan, gitu kan, mendatangkan pencobaan, lalu juga, ya, kamu orang, komitmen itu, banyak apa ya, itu ya, kalau bisa ya, memang udah siap untuk menikah, gitu kan, tapi bukan, nggak bisa memungkiri ya, tiap orang kan berbeda-beda, gitu kan, tapi kita bicara tentang idealnya, seharusnya, kalau memang belum siap, secara masa depan dan finansial, belum sama-sama dewasa, tapi kamu sudah kandung suka, ya kamu tunggu, bisa nggak setia menunggu, gitu kan, bisa nggak setia menunggu, dan setia dalam menguji, doakan juga ke Tuhan, nah seperti itu ya, eh teman-teman, tolong saya jangan dijadikan, co-host atau host dong, karena sangat terganggu ya, dari tadi ada pop-up, pop-up peserta ya, tolong, saya tidak usah jadi co-host atau host, terima kasih, karena juga ya, kenapa harus orang dewasa, dua orang dewasa adalah, karena, akan ada banyak perbedaan yang muncul, ya di antara dua orang, perbedaan yang membutuhkan kedewasaan, ketika ada konflik, yang terjadi, nggak mungkin kan, hubungan itu nggak ada konflik, itu nggak mungkin, gender, perbedaan gender, perbedaan kepribadian, satunya suka A, satunya suka B, nah semua itu bicara tentang, harus yang banyak yang disepakati, prinsip dan sebagainya, lalu, ini terakhir, belum terakhir ya, maaf, membangun hubungan tanpa kesiapan, dan tujuan bersama yang jelas, akan merugikan, atau menyakiti salah satu, atau kedua belah pihak, oke, lanjut dong, slide-nya, nah ini sedikit ya, nah kita beli tentang kasih, nah ini bagus nih kata-kata ya, walk alone until God send someone to walk with you, jangan sampai kita tuh, mengirim-ngirim orang sendiri gitu kan, kita nggak damai, kita dekat dengan sesuatu, kita nggak damai, kita lanjutkan, saya banyak banget ya teman-teman, dengar kesaksian orang-orang yang, sebenarnya dari Allah mereka tuh nggak damai, kayak ada perasaan bersalah, ketika dekat, terus, diperingati, bahkan mungkin saya sebagai pemimpin rohani pun, ketika anak-anak rohani saya ada dekat dengan cowok atau gimana, itu saya nggak gimana, ada perasaan kadang-kadang, orang tertentu bisa rasa nggak damai, nggak serak, tapi kan, ya saya tidak akan melarang-larang yang gimana-gimana, karena pilihan orang gitu kan, dan maksudnya tuh, pada akhirnya, kita tuh akan dihakimi dengan hati nurani kita, ketika kita dengan Tuhan benar, ya dalam hati-hati seperti itu, ya, kita pasti bisa lah, Tuhan roh kudus itu bekerja dalam hati kita, ketika kita, bahkan kamu sesuka-suka sama orang, gumulkanlah itu, nggak ada, gumulkanlah, apakah ini hubungan yang oke, buat kamu lanjut, ya kan, gumulkan dengan pembimbing rohani, gumulkan dengan, apa ya, diskusikan, orang tua bagaimana gitu kan, orang yang lebih dewasa rohani, bahkan teman-temanmu yang benar-benar mengenal kamu gitu kan, karena orang lain itu bisa melihat lebih realistis, daripada orang yang sedang jatuh cinta, ya, karena kadang orang yang jatuh cinta itu pakai ada quotes guys, love is blind, kenapa blind, karena kelihatannya semuanya manis, kelihatannya berbunga-bunga, oke, oke banget, nggak gitu ya, jadi sebelum memutuskan untuk benar-benar mau dating, mau komitmen, mau untuk nembak ya, cowok ini konteks, mau nembak cewek itu, gitu ya, jangan, jadi kalau misalnya kalian sudah kadung date, udah nembak cewek itu, gitu ya, atau cewek sudah kadung nembak, mau didoakan, mau diuji itu, akan kurang netral, kurang netral, kenapa? karena sudah tersingatkan semuanya, gitu ya, jadi kalau misalnya mau menguji, sebagian alangkah baiknya, ya, ya, diam-diam aja, ada maksudnya jangan dulu nembak, jangan dulu ngomong perasaan, karena itu akan sangat mempengaruhi kenetralan, gitu ya, jadi ini, jadi teman-teman, lebih baik kita berjalan sendiri, gitu ya, sampai orang yang dikirim Tuhan datang, atau orang yang memang kita tepat berjalan bersama itu ada, jangan sampai standar kita, daripada aku jomblo, daripada aku single, gitu kan, aduh, semua sudah nikah, semua sudah tunangan, ada teman-teman sudah punya anak, gitu misalnya, tapi kita kayak, merasa kayak, ah, nggak apa-apa lah, gitu kan, pada akhirnya, kita bisa memilih orang yang salah, gitu ya, jangan sampai, ya, lanjut, ini tentang dewasa, ya, oke, poin dewasa sedikit, ya, kemandirian keputusan, dan kemandirian finansial, ya, mandiri ini, bicara tentang kedewasaan mandiri yang di dalam Tuhan, yang sudah tadi dewasa secara karakter rohani, siap bertanggung jawab, gitu kan, siap untuk, nggak enak-ngak enaknya dalam menjalani hubungan, tapi kalau misalnya bukan bicara tentang, oh, aku nggak mau ah, ditegur pembimbing, aku nggak mau dikasih masukkan dengan pembimbing, itu bukan mandiri yang benar, ya, saya percaya dalam Tuhan, kita punya teman-teman, punya pemimpin, untuk jadi, apa ya, cover kita, untuk jadi pertimbangan nasihat kita yang terbaik, gitu ya, bahkan di kitab Amsal kan ada dikatakan bahwa, banyak rencana manusia terjadi, gitu kan, namun yang terlaksa kendak Tuhan, dan banyak nasihat itu bagus, apalagi kalau itu nasihat-nasihat di dalam Tuhan, nah, ada juga tingkat kedewasaan yang penting, yaitu kemandirian finansial, kan kita nanti nikah nggak makan cuma cinta ya, makan angin, makan cinta pun nggak bikin perut kenyang, bener kan, nanti kalau misalnya nikah harus siap punya anak, kalau misalnya belum mandiri siar finansial, ini bicara tentang, jangan bergantung dengan orang tua, ya, ini juga bicara tentang kemandiri dan keputusan, kamu tuh orang yang, karena saat nanti kalau menikah kan, apa ya, kita harus menjaga kehormatan pasangan, gitu kan, menghargai pasangan, nggak mungkin kan, kita masih kayak dikit-dikit semuanya, hal-hal yang buruk-buruk pasangan diceritakan, ke orang lain, dan sebagainya, atau mungkin mau dating, tapi ternyata belum siap secara finansial, gitu kan, siap ini juga bukan bicara tentang harus selalu yang mapan ya, punya mobil, punya rumah, punya gini, punya gini, belum tentu seperti itu, tapi minimal punya target, ya, sudah bekerja, itu standar paling minimal, tetapi kan, setiap kita tuh punya, apa ya, minimal tuh, yaitu mandiri, tidak bergantung, dan jangan kemandirian, jangan sampai ternyata, punya masalah finansial, punya hutang-piutang, terus tipe orang yang belum bisa kelola uang dengan baik, ya, karena salah satu faktor perceraian terbesar, atau konflik dalam rumah tangga, itu faktor ekonomi, loh, ya, lanjut, nah, ini ada, ya, ada karakter kasih, tadi kan ada kasih dan penerimaan, ya, kasih di dalam Tuhan, ya, karena waktunya singkat, maaf ya, saya tidak buka Alkitab, hanya tadi satu ayat itu, ya, karakter kasih yang benar dalam Tuhan, ya, ini adalah contoh, bukan contoh, ya, ilustrasi kasih daripada Tuhan, pernikahan tuh sangat kudus, bahkan Tuhan itu mengilustrasikan dirinya adalah, mempelai pria, dan kita gereja Tuhan, sebagai mempelai wanita, gitu kan, betapa sakralnya pernikahan, gitu ya, dan hubungan gereja, hubungan Tuhan dan gerejanya, ya, itu ada tiga ini, contoh kasih Tuhan, yang pertama tanpa syarat, tidak egois, selfless, sacrificial, berkorban, tidak bersyarat, tidak egois, ini adalah syarat-syarat kasih yang jati, kasih yang murni, idealnya dari Tuhan seperti itu, kalau misalnya ternyata, kita mengasih seseorang itu kayak bersyarat, ya, suatu saat ketika masuk ke pernikahan itu susah, gitu kan, akhirnya komitmen pernikahan, nggak akan bisa dijaga ketika, contoh ya, kan kita nggak ada yang tahu, menikah ternyata salah satu pasangannya, gitu kan, tiba-tiba dikena penyakit parah, gitu kan, atau mungkin, ada masalah ekonomi yang besar, kalau tanpa kasih yang, tanpa syarat, gitu kan, itu kan susah menerima, gitu kan, atau, dan kedewasaan dalam kasih itu juga bicara tentang yang tidak egois, kalau misalnya menuntut kebahagiaan dalam hubungan, gitu kan, menuntut soal dituruti dan sebagainya, itu bisa-bisa jadi egois, nah seperti itu, lalu juga ada hubungan yang berkorban, di dalam kedua orang yang siap-siap komitmen, nah ini udah mencapai agak-agak akhir slide ya, nah ini ada beberapa, ini poin-poin singkat aja saya bacakan, nah, memiliki calon pasangan, benar jangan, memiliki calon pasangan harus siap kompromi dan bersepakat dalam banyak hal, jadi sebenarnya kenapa dating itu adalah persiapan menuju pernikahan, ya, kalau dating yang tanpa tujuan pernikahan, gitu kan, itu akan menghabiskan waktu, mungkin bagus saling mengenal, dan sebagainya, tapi gak ada endingnya, gitu ya, jadi kalau misalnya, kalian udah dating, udah yakin dari awal, gak ada salahnya, lu punya target, mau menikah dua tahun lagi, tiga tahun lagi, gitu kan, dan jangan sampai, gitu ya, kalau saya punya anak rohani pun saya, kalau dia belum siap menikah, orang yang naksir dia belum menikah, masih kuliah, saya pasti akan sarankan untuk bersahabat dulu lah, gitu ya, karena saya rindu, ya, hubungan itu harusnya jelas, gitu kan, di uji aja, di uji, karena kalau misalnya gak, gak serius, belum serius, untuk ke arah sana, gitu kan, itu pasti gak enak lah, patah hati itu gak enak, putus itu gak enak, gitu kan, nah akan ada, kalau memiliki calon pasangan, harus siap kompromi dan bersepakat, nah ini ya poin-poinnya, peran suami istri, kesepakatan keuangan, kesepakatan parenting, pertemanan atau kehidupan sosial, gitu kan, kepuasan hidup, gitu ya, pandangan tentang keluarga, tujuan dan pandangan hidup, lanjut, harus siap kompromi ya, karena cewek dan cowok, pasangan pasti berbeda-beda, nah ini ya, ada beberapa hal yang harus berubah setelah menikah, gitu ya, ini saya singgung sedikit tentang hal yang harus berubah setelah menikah, dan hal yang tidak, belum tentu bisa berubah dalam pernikahan, yang seringkali kita beri ekspektasi, nanti kalau udah menikah kan bisa berubah, bisa begini-begini, nah ini ya, yang pertama, siap meninggalkan gaya hidup, dan menyesuaikan diri dengan gaya hidup bersama, gitu ya, orang yang siap komitmen, harus siap untuk apa-apa diskusi, apa-apa ngomong, apa-apa, jangan putusin sendiri, itu hubungannya sehat, kenapa? Kalau misalnya, dalam komitmen, dalam proses dating, apa ya, mau-maunya sendiri, itu akan banyak konflik yang terjadi, salah paham yang terjadi, ketika tidak dikomunikasikan, ketika tidak didiskusikan, karena sebenarnya komitmen, dating itu, atau komitmen dengan seseorang, persiapan pernikahan itu bicara tentang kesepakatan, banyak hal yang kita kompromi, banyak hal yang akan kita sepakati, kalau kamu tipe orang yang gak mau ngalah, dan harus selalu mau dituruti, kasian pasanganmu, atau kalau kamu tipe orang yang, gak apa-apa, aku mau membahagiakan pasanganku, apapun yang dia mau akan kuturuti, suatu saat, semua yang terpendam di dalam mati akan meredak, teman-teman, gak mungkin, jadi, itu harus, dari awal itu, harus menyesuaikan gaya hidup bersama, dalam keseharian, dan semuanya, nah ini yang kedua, bukan hanya tanggung jawab individu, tapi bersiap pada kehidupan pasangan anak dan keluarga besar, yang biasanya, semau-maunya sendiri, gitu kan, semau-maunya sendiri, gitu kan, ya otomatis, akan ada namanya siap-siap, kalau punya pasang, kalau nanti menikah itu seperti apa, jangan sampai gitu kan, saya banyak ya dengar cerita, orang yang sudah menikah, tapi dia sudah siap meninggalkan kehidupan single, itu seperti apa sih, sudah menikah, tapi masih kumpul-kumpul sama temannya, sampai jam 10 malam, jam 11 malam, gitu ya, mama-mama mungkin ya, sudah jadi mama, sudah punya anak, masih arisan, ngerumpi-ngerumpi, gue ghibah-gibah gitu kan, terus suaminya gak dimasakin gitu ya, anaknya gak dikasih makan, itu kan miris, itu gak siap, gak siap gitu kan, gak siap gitu ya, gak siap gitu ya, tapi itu pendapat pribadi saya gitu ya, nah terus yang ini juga, yang terakhir, siap meninggalkan semua masa lalu, memulai hidup baru bersama pasangan, memutuskan hubungan masa lalu ya, kesalahan masa lalu, mantan pacar, dan semuanya sudah lewat, oke, next, hal-hal yang belum tentu berubah ya, setelah menikah gitu ya, ini kalau gak salah karakter kebiasaan buruk ya, kebiasaan buruk kita gitu ya, kebiasaan buruk keterikatan cowok, punya keterikatan masturbasi gitu ya, keterikatan pornografi, seksual dan sebagainya, udah menikah pun belum tentu bisa lepas, ya, jadi gak bisa, kita tuh harus pulih, kebiasaan-kebiasaan buruk kita gitu ya, itu kita sendiri bisa ubah, pernikahan gak akan pernah bisa mengubah gitu ya, suka pakai duit seenaknya, gak pernah bisa nabung, kita oh punya pasangan, dia yang nanti ngaturin duit tuh gini-gini gak bisa, yang ada bisa-bisa berantem masalah duit gitu kan, kebiasaan buruk itu belum tentu bisa berubah setelah pernikahannya, lalu kedewasaan karakter dan emosional, itu belum tentu bisa berubah melalui pernikahan, karena itu pasanganmu seperti apa dari awal dengan kamu, kamu harus bisa pertimbangkan, kalau misal dia susah berubah, dia tidak bisa berubah, apakah kamu bisa tahan? Kalau misal dari awal gak tahan, ya, realistislah, jangan melangkah lebih lanjut, karena ujung-ujungnya ada yang terluka, mindset dan prinsip hidup, mindset dan prinsip hidup, belum tentu bisa berubah gitu ya, yang satunya, contoh ya, ini contoh ya, cowok ini, misal contoh dia orang dominan, dia ngegap cewek gak boleh bekerja gitu kan, kamu aku, pokoknya harus aku gitu, itu lampu gak harus aku, gini-gini, terus dia merasa dia udah wanita karir gitu kan, ah gak apa-apa nanti aku rayu dia, gini-gini, tapi terakhir setelah menikah, dan cowok tetap pengen cowok ini, cewek ini cuma jadi ibu rumah tangga, ini contoh ya, contoh, yang cewek apakah bisa bahagia gitu kan, ya mungkin bisa, tapi kan kalau misalnya tipe orang-orang tertentu, dia akan merasa terkungkung, merasa, apa ya, terbatas gitu kan, jadi karena itu kita harus bener-bener, pertimbangkan segala hal ya teman-teman, masalah dating ini, miris kalau misalnya, andai kata kita cuma asal, asal, karena kepepet umur, kepepet, apa ya, kepepet, kesannya dia yang terbaik, tapi kita sebenarnya belum yakin, belum mantep, jangan, lebih baik jangan, ya lalu juga ada komitmen, ke sih, hal-hal yang tidak bisa berubah melalui, berubah melalui pernikahan, orang yang sepanjang komitmen, dia tidak menjaga komitmen dalam artian, dikit-dikit ngomong, putus aja kalau kamu gak kayak gini, orang yang gak hasil komitmen dalam artian, misalnya dia cewek, dia punya banyak teman cowok gitu kan, setelah menikah, kamu berharap dia berubah, pada selama pacaran gitu kan, selama masa persiapan ini, masa dating, kamu sudah sering nih pemberesan, sudah sering cemburu gini-gini, ternyata pas kamu gak mau berubah, kok terus jadi gimana, belum tentu kan, nah, karena itu harus butuh orang yang berubah di dalam proses dating, kalau misalnya dalam proses dating, dia mau belajar berubah, sudah ada bukti nyata gitu ya, dia berproses semakin disempurnakan, semakin lebih baik, ya itu bagus, tapi kalau misalnya selama masa dating, kamu aja yang berkorban, kamu aja yang mengusahakan, itu sangat tragis sekali hubungan sepertinya, lalu ada masa lalu dan masalah, belum tentu berubah melalui pernikahan, tadi CCC kan bilang ya, pernikahan tuh bukan solusi, itu bener banget, dating juga bukan solusi, oke lanjut, kayaknya sudah selesai gak sih, nah, udah hampir selesai nih ya, nah ini ya, do not worry about pursuing someone, until you pursue one who is life for you, jangan, apa, jangan khawatir siapa pasangan kita, siapa nanti yang satu jadi jodoh kita, kita tuh harus ketemu Tuhan dulu teman-teman ya, karena ketika kita udah ketemu Tuhan, harusnya hati kita tuh sudah puas, sudah aman, udah cukup dan punya pasangan itu, tidak akan menentukan kebahagiaan kita, lebih lagi daripada dalam Tuhan atau enggak gitu ya, memang menemukan teman seperjalanan itu kan, pasti menyenangkan ya, kalau yang gak, memang dari awal pengen punya pasangan, itu suatu hal yang menyenangkan, kalau kita suatu saat nanti menemukan orang yang tepat, tapi kita jangan pernah memaksakan waktu Tuhan, oke, sudah selesai ya, puji Tuhan ya, akhirnya saya ngebut dan bisa sebelum, oh belum, masih ada lagi, coba-coba quotes ya, kurang lima, loh, enggak-enggak, tapi nih slide-nya kayaknya sudah selesai gak sih, wah masih ada, saya lupa ya, oke-oke, bentar-bentar, maaf-maaf, etika-etika, ya-ya-ya, maaf ya, saya lupa loh, merasa sudah lama banget, oke ya, ini ada beberapa poin ya, ini etika ini bicara tentang aplikasinya, aplikasinya, kalau misalnya tadi, ternyata kalian sudah sama-sama siap ya, udah merasa, oh cuy aku seimbang banget dengan jodoh gini, gini-gini, it's okay, ya, tapi ya, sebaiknya ada lima poin ini ya, yang pertama, hubungan kamu dan dia, bukan bicara tentang dua orang, ya, tetapi tiga, ya tiga, kira-kira siapakah pihak ketiga itu, ya, pihak ketiga itu pastinya Tuhan Yesus, oke, di sini kan semua anak Tuhan, nggak mungkin kan ngomong, aku nggak mau orang ketiga Tuhan Yesus, tapi teman-teman ya, saya percaya, hubungan yang sehat itu juga memulakan pihak ketiga, yaitu keluarga rohani, tudung rohani, pemimpin rohani, ya, itu adalah pihak ketiga, ya, kamu suka sama seseorang, berani nggak, kamu tuh, jangan sembunyikan, omong ke pemimpin yang kamu percayai, seseorang yang lebih dewasa daripada kamu, gitu ya, karena, kita tuh semua butuh kebenaran, koreksi, dan perspektif yang, lebih murni dari orang lain yang melihat dari, di luar kita berdua, ya, nah oke, yang kedua, mau sama-sama dibimbing dan dimuridkan, nah oke, ini saya, ayat ini bagus ya, saya baca aja, di Amsal 19, ayat 20-21, ya, nah, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana, dengan kita mau menerima nasihat dari orang lain, masukan dari orang lain, termasuk dalam hal jodoh, termasuk area yang kita suka, kita mendoakan, menggumulkan, mempertimbangkan siapapun, menerima masukan dari orang lain, itu baik banget, ya, bahkan saya sendiri pun secara pribadi, gitu ya, dari dulu saya, ya, diajari di komunitas ini, seperti itu, dan saya tuh, bener-bener diberkati banget, dengan pengajaran, semenjak saya lahir baru di tempat ini, gitu kan, ada cowok yang suka saya, gitu ya, ada cewek yang suka, enggak bercanda ya, bahkan saya pun sedang tertarik dengan seseorang, dan sebagainya itu, biasanya ada pertimbangan-pertimbangan dari pembimbing saya, dan saya, apa ya, tidak menjadikan itu sebagai keputusan, tapi untuk saya, mempertimbangkan, untuk saya, pikir-pikir, untuk saya, bahan, untuk saya, introspeksi, gitu kan, lebih baik, bahkan, itu hal yang enggak dipungkiri, bahkan saya sendiri, dengan anak rohani saya, gitu kan, mereka lagi suka sama siapa, atau didekati cowok siapa, gitu, biasanya, itu datang ngomong sama saya, gitu ya, ngomong sama saya, gitu kan, loh, itu kan sesuatu hal yang indah dalam keluarga rohani, ya, bayangkan kalau misalnya kamu tuh, berpasangan dengan orang yang tidak bisa dimuridkan, orang yang tidak bisa dimuridkan, itu enggak akan bisa, apa ya, orang yang enggak siap untuk sama-sama bertumbuh, dewasa dalam sebuah hubungan, kalau enggak mau dibimbing, dimuridkan suatu saat, kalian berdua ada konflik, itu enggak ada yang menengahi, oke, Tuhan itu memang ada, tapi kan kita butuh yang terlihat, yang bisa menegur secara nyata, yang bisa memberikan masukan, nasihat, lebih nyata lagi, nah, karena itu, sama-sama didimbing dan dimuridkan, itu jauh lebih baik, kenapa kita punya cover, sama-sama jaga kekudusan, ya, sama-sama kita jadi berkat dalam hubungan itu, ya, lalu, ada juga poin menjaga kesopanan dan kekudusan, ya, level keintiman itu harus jalan dengan komitmen, kita harus tahu ya, jangan sampai bahasa tubuh keintiman kita, yang poluk, yang cium, kita tidak menjaga sama sekali, karena itu semua kan, apa ya, itu semua ada suatu hal yang hadiah pernikahan dari Tuhan, ya, itu bukan sesuatu yang, untuk kita, apa ya, boroskan, kenikmatan-kenikmatan itu, selama belum ada janji suci di hadapan Tuhan, ya, jadi, jangan sampai ya, dan hubungan itu harus jadi berkat sekeliling, ya, tidak bertetangan dengan firman Tuhan, kalau enggak, akan jadi batu sandungan, nah, ya, oke, lanjut, kayaknya sudah quotes terakhir enggak sini, nah ya, the best place for any relationship to start in hands of God, ya, jadi hubungan apapun, masih mendoakan, masih suka, sudah dating, sedang dalam HTS, gak jelas, dan sebagainya, akan ke Tuhan, kalau kamu, saya percaya, kalau kita benar-benar murni pengen tahu, Tuhan tuh maunya apa, kamu sedang salah, masuk dalam emosi yang salah, yang tidak pada tempatnya, itu Tuhan bisa, berikan apa ya, lewat orang di sekeliling kita, kasih masukan, ataupun lewat hati nurani kita, oke, saya kembalikan kepada MC, sudah ada banyak pertanyaan, terima kasih,